Intro Saya memohon berkat Tuhan Yesus Saya menjumpai para ibu, bapak, saudari-saudara Orang muda, remaja dan anak-anak semua Selamat pagi Dalam situasi bangsa negara kita Indonesia Yang sedang sedemikian riuh rendahnya Tetapi juga dengan sikap menghadapi virus corona Tentu kita sebagai warga negara sangat terpengaruh Tetapi ibu, bapak, sejelek apapun situasi di luar Tetapi ingat, semangat kita yang bisa menentukan dan mengubah situasi keadaan masyarakat kita Maka saya ajak ibu, bapak untuk tetap Pertama, siap, siaga Dan yang kedua, waspada Di dalam semangat bersama seluruh bangsa Dan negara kita Seluruh aparat pemerintahan Dan juga seluruh saudari-saudara kita Seiman dan juga saudari-saudara kita di masyarakat semua Dalam situasi menghadapi pandemi yang luar biasa ini Mari kita ikuti arahan-arahan dari para pejabat pemerintah Untuk mengambil jarak di antara kita Atau lebih dikenal sebagai social distancing Karena kita tidak tahu siapa yang akan menulari Atau jangan-jangan Justru kita sendiri yang menulari orang lain Maka Mari kita tetap waspada Dan menjaga fokus kita terhadap Menjaga jarak Jangan sampai sekali lagi Kita menjadi pembawa Dan menjadi orang yang menulari orang yang sehat Dalam situasi seperti ini Maka Ibadat kita menjadi juga terganggu Maksud saya Kita tidak bisa merayakan bersama Tetapi ibu bapak, saudari-saudari terkasih Jangan khawatir Kita bisa tetap mengikuti Dan merayakan iman kita Secara luar biasa Melalui live streaming Jangan ragu-ragu Bahwa dengan mengikuti live streaming Ibadat kita menjadi berkurang Karena apa? Memang Ada banyak saudari atau saudara yang bertanya Bagaimana kalau saya mengikuti live streaming Dengan komunik Jangan-jangan kita lupa Bahwa gereja kita Selalu ada dua meja Yang pertama Meja sabda Dan yang kedua Meja altar Di meja sabda itu Kita merayakan sabda Artinya Tuhan tetap hadir Menyampang Dan juga Tuhan tetap hadir Menganugerahkan keselamatan Karya keselamatannya Bagi kita Melalui sabda Dan yang kedua Hadir juga Tuhan Bagi kita Dalam komunik kudus Maka Ada meja Perjamuan Tetapi ibu bapak, saudari-saudari terkasih Dalam situasi sekarang ini Meja perjamuan Menjadi sesuatu yang Sangat-sangat luar biasa Estimewa Seandainya Kita bisa Menyambut komunik itu Kami Dari Ruang doa ini Setiap pagi Selalu Berdoa Untuk ibu bapak Warga parogi Dan juga Seluruh bangsa kita Dalam Ekaristik kudus Tetapi Ibu bapak Pengalaman mengikuti Live streaming Beberapa hari yang lalu Memberikan Beberapa hal Yang Sangat layak Kita cahat Banyak keluarga-keluarga Yang mengikuti Live streaming Dengan persiapan Luar biasa Hadir Secara bersama Lalu Dalam Keheningan bersama Tetapi terlebih Kemudian Membuka hati bersama Jarang-jarang Satu keluarga Secara utuh Bisa hadir bersama Dalam Ibadat Seperti itu Maka Para ibu bapak Saudara-saudari Terkasih Sekali lagi Mari Kita Tetap Menjaga Social Distancing Mengusahakan Itu Dalam keluarga Kita Masing-masing Agar Kita Betul-betul Bisa membantu Semakin Tidak tersebar Dan meluasnya Wabah ini Ada pertanyaan lain Terutama Berkenaan Dengan persiapan Pekan suci Yang biasanya Saudari-saudara Para ibu bapak Merayakan Pertobatan Dalam Sakramento Bertobat Bagaimana Sekarang Saatnya Tidak bisa Bertatap Muka Begini Gereja Mempunyai Iman Dan Ajaran Yang Jelas Bahwa Orang Diampuni Dosanya Bukan Pertama-tama Karena Mengaku Dosa Bukan Orang Diampuni Dosanya Pertama-tama Karena Bertobat Maka Saya Lebih Suka Memakai Istilah Perayaan Tobat Bukan Pengakuan Dosa Dan Dalam Situasi Yang Estimewa Ini Gereja Mempunyai Ajaran Tentang Absolusi Yang Dianugerahkan Kepada Kita Jika Absolusi Secara Pribadi Tidak Mungkin Dianugerahkan Gereja Bisa Menganugerahkan Absolusi Umum Kepada Jemaat Kepada Umat Tentu Saja Lalu Absolusi Umum Harus Dipahami Secara Benar Absolusi Umum Dianugerahkan Kepada Umat Yang Hadir Dalam Perayaan Tobat Entah Itu Bersama Entah Itu Pribadi Lalu Perayaan Tobat Itu Dianugerahkan Sekali Lagi Tanpa Perlu Rumusan Ritus Pengakuan Dosa Secara Pribadi Namun Bagi Saudari Saudara Yang Mohon Maaf Memakai Istilah Hukum Gereja Ada Dalam Status Berdosa Besar Sesudah Absolusi Umum Jika Waktu Memungkinkan Diharapkan Merayakan Pertobatannya Dalam Pertobatan Yang Pribadi Semoga Pemahaman Ini Bisa Membuat Ibadat Kita Dan Juga Masa-masa Penantian Kita Merayakan Hari Raya Pasca Menjadi Semakin Usut Ibu Bapak Tuhan Tetap Menyertai Kita Tetap Bersemangat Tetap Waspada Tuhan Memberkati Kita Semua Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin